Hai kita Indonesia IM dong harusnya kenapa AS Asia emang Taiwan sama Thailand Eropa ini gue yang bodoh apa Garena yang bodoh gitu apa gue yang bodoh itu Oh Afrika sorry temen-temen Taiwan sama Thailand tuh Afrika sorry 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 top-up game favorit dan kesayang kalian di lapakuda.com kalian bisa cek website-nya di browser kalian atau kalian download aplikasinya di Playstore sudah tersedia sekarang lalu kalian coba cek website-nya ini lapakuda.com terus kalian tinggal cari game favorit dan kesayang kalian di klik semua game lalu kalian cari game favorit ini pasti ketemu teman-teman kalian tinggal scroll aduh tangan sampai pegel tapi pasti ketemu game favorit kalian kalian juga bisa search di sini game favorit kalian teman-teman misalkan Black Clover langsung ketemu Black Clover M tinggal cari game favorit kalian di sini kalau kalian pegel scroll-nya kalian bakal pegel scroll-nya karena banyak banget game yang tersedia di lapakuda.com transaksinya juga cepat jangan lupa cek website-nya cek lapaknya let's go oke teman-teman di video ini gue pengen bahas World Mesh teman-teman ya jadi di luar dugaan gue ya teman-teman di luar dugaan gue HS tim kita Indonesia bisa kalah ya teman-teman ya ini eh ini prediksi gue cuma salah dua ya harusnya sih cuma salah satu teman-teman harusnya kita bisa minimal kalau kalian ikutin gue bisa dapet ini ya cuman di sini AS kalah teman-teman sama lawan terberat kita Indo itu harusnya si Thailand nih lawan Thailand menang gua tuh udah yakin kalian bisa sekolah 21 eh teman-teman 21 jadi di sini siapa tuh eh ini ini dukosong nih iziwin udah eh ini 20 juga ini iziwin ini 20 juga iziwin ya latam juga dua Nah ini habis itu kita Indo lawan Thailand di 21 ya terbukti lawan Thailand berat nah lawan ini EU lucu sih temen-temen ya lucu sini Aduh ini gimana ya temen-temen ya gue sengaja ini aku nggak langsung bikin gue nggak langsung bikin kontennya temen-temen ya gua gua jadi gua bener-bener teliti dulu jadi ini kita ya gua langsung ngomongnya kita dicurangin temen-temen ya kalian bisa nonton matchnya di ivmc temen-temen dia dia kan yang apa tuh dia akan pesertanya ya ivmc ini ya temen-temen Hai oh ini ivmc itu loopin nicknya temen-temen kalian sudah tahu loopin ya ivmc ini dicurangin ya ivmc harusnya udah menang temen-temen ya ivmc udah menang disini gua kasih lihat kalian screenshotnya ya itu kalian bisa nontonnya matchnya di channel lah temen-temen udah jelas-jelas menang ya winnya tapi dianggap dc temen-temen dianggap dc terus pokoknya tim kita Indo dianggap dc dianggapnya kalah gitu di rematchin aja enggak gitu padahal posisi udah menang ya kalian bisa lihat loopin ya loopin udah win gitu di layar ivmc udah win temen-temen dan itu ada videonya jadi enggak edit temen-temen enggak edit ngapa ya jadi memang agak ada keanehan temen-temen agak keanehan gitu cuman gua juga pernah sih temen-temen gua juga pernah ikut kompetisi dipilih gitu ya dipilih sama developer buat ikut kompetisi temen-temen game Seven Deadly Sin Grand Cross ya ya memang kayak gini sih temen-temen memang ada banyak hal-hal yang gimana ya temen-temen ya memang banyak hal-hal waktu itu ya waktu itu gua juga rada dicurangin temen-temen soalnya dia pinjem akun orang pinjem akun Sultan temen-temen lawan gua waktu itu ya ya kalau mau pinjem akun Sultan gua juga bisa temen-temen sebenernya ya gua juga bisa banyak yang nawarin gitu gua daftarin akun Sultan gitu banyak yang bisa temen-temen cuman ya lawan gua pengennya menang ya udah mainnya butut lagi lawan gua waktu itu mainnya butut mekaniknya butut gitu dia pinjem akun Sultan akhirnya kalah di pertandingan kedua abis menang lawan gua kalah abis itu kan kampret gitu temen-temen udah udah pinjem akun Sultan kalah lagi di abis next match ya temen-temen jadi memang banyak sih hal-hal yang kayak gitu ya cuman nih sayang sekali temen-temen ya kalian bisa nonton ini kan masih half aniff temen-temen masih bulan Juni ya nanti November ya November itu harusnya kan udah first anniversary temen-temen kalau ada match gini saranku udah offline aja gitu di kantor Garena aja gitu tandingnya kan ada tuh kantor Garena temen-temen di Indoi di Jakarta ya langsung aja hadepan disana gitu temen jadi di antar kantor ya aneh gitu DC DCnya tuh bukan karena internet temen-temen bukan karena internet buktinya masih bisa main gitu DCnya tuh karena servernya butut atau apa pokoknya intinya DC ya setidaknya rematch dong ya setidaknya rematch ini langsung dimenang gitu susah sih kita udah ya gua langsung ngomongnya disini kita disini yang menang Eropa ya kita udah kena rasis temen-temen dari awal juga udah kena rasis kita buktinya kita AS AS tuh apa Asia temen-temen ini TW kan ada Taiwan gitu TH kan Thailand gitu emang mereka apa Eropa anjir Garena hei Thailand sama Taiwan emang Eropa gitu kita Indonesia IN dong harusnya kenapa AS Asia emang Taiwan sama Thailand Eropa ini gua yang bodoh apa Garena yang bodoh gitu apa gua yang bodoh itu oh Afrika sorry temen-temen Taiwan sama Thailand tuh Afrika sorry 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 gua yang bodoh Indonesia tuh baru Asia temen-temen AS kita dari awal juga udah kena rasis temen-temen maaf ya maaf ya ini kalian mungkin sakit hati gua ngomong begini ya sebetulnya ya karena memang kita miskin-miskin temen-temen yang top up dikit yang top up pasti dikit temen-temen makanya kena rasis IM terlalu banyak F2P ya cuman ya gausah buka gamenya di Indonesia gitu kalo merasa rugi gausah buka di Indonesia tapi memang harus diakui buka game di Indonesia yang kayak gini rugi temen-temen harus diakui rugi yang menghasilkan uang Taiwan sebenernya kita terlalu miskin buat makannya susah gimana mau buat top up anjir di game buat makannya susah sekarang Sultan ini gini temen-temen yang hasilin duit paling banyak tuh yang middle tau gak yang beli battle pass yang beli yang sebulan bisa habis $10 lah buat gamenya itu paling kenceng temen-temen duitnya kalo Indonesia yang Sultan tuh banyak yang sebulan bisa habis $300 gitu bisa 300 eh sorry sorry yang sebulan habis $100 itu paling mantep kita yang sebulan bisa habis bisa habis mungkin $30 eh $2000 gitu $2000 itu berarti sekitar 30 jutaan lah temen-temen 30 juta kurang ya itu yang sebulan bisa habis segitu temen-temen di Indonesia banyak yang kayak gitu cuman ya penghasilannya tuh kurang temen-temen dibanding yang middle gitu ya nah di Indo itu yang middle gak ada yang middle spender tuh gak dopin itu kayak banyak hasilin duit buat gini nah itu gak ada temen-temen kalo gak F2P seutama itu di Indonesia makanya buka game di Indonesia rugi temen-temen rugi banget apalagi yang udah ketinggalan punya gitu maksudnya ya contoh Mobile Legends gitu itu kan udah masuk DJ Popkultur di Indo mau keluar game baru yang sejenis ya orang udah gak mau coba gitu orang yang main aja F2P gitu loh apalagi yang aduh susah sih temen-temen kita dari awal selain udah kena rasis ya memang kita gak pantes temen-temen gak gak emang gak dilirik lah pasar Indo tuh suram temen-temen semoga 2045 gue yakin gak ada kayak gini-gini lagi sih karena Indonesia emas ya temen-temen harusnya ya hahaha kalo ngeliat SDM SDM nya sih jujur pecundang sama hahaha kebanyakan ngerap temen-temen cocok jadi rapper semua aja dibanding bukan tingkatin skill ya kalo mau bisa kok temen-temen kalo mau gak ada ijasa gak ada bisa kok temen-temen bisa dapat kerja jamin temen-temen kalo kayak gue gini contohnya gak ada misalnya gue ngelamar gak ada ijasa gak bisa kok temen-temen kan gue ada skill temen-temen itu bisa temen-temen ya jujur mesti cari mesti cari kerjaannya mesti lebih rajin sih dibandingnya udah punya ijasa cuman kalo ada skill gak usah jago-jago amat kayak gue aja bisa dapat kerjaan tuh bisa temen-temen jangan jadi kebaikan play victim anjir nah habis itu kalian dapat kerja baru bisa top up temen-temen bisa top up tuh ya jadi kita gak dirahasisin kayak gini lagi temen-temen ya temen-temen udah gitu aja sih temen-temen video kali ini ya thank you udah nonton temen-temen ya gak apa-apa ini kita kalah terhormat temen-temen kalah terhormat ini ya kita juga terimakasih juga nih buat EVMC ya sama Deleonskis temen-temen udah apa tuh udah ya walau namanya AS Team semua orang tau lah ini ini kita bukan pecundang memang buktikan kita bukan pecundang thank you udah nonton see you on the next video bye-bye semuanya